Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Presiden Ari Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya ingin mengemanakan para menteri di Lembah, TEDAR, yaitu Akademi Militer Magelang. Menurut Prabowo, kerja sama tim antara semua anggota Kabinet dan keberanian sangat penting untuk memulai kerja pemerintah. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan pembekalan selama beberapa hari, ungkap Prabowo. Selain itu, kita juga akan mengadakan koordinasi di kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, lanjutnya pada Rabu 23 Oktober tahun 2024. Magelang, menurut Prabowo, adalah salah satu pusat perlawanan terhadap penjajah. Ia berharap semangat keberanian tersebut dapat diadopsi oleh para anggota Kabinetnya. Daerah Magelang merupakan pusat perlawanan kita terhadap penjajah yang sudah dikenal selama ratusan tahun, khususnya sebagai daerah perjuangan, pangeran di Ponegoro di antara lima gunung, kultur Prabowo. Saya rasa ini cukup membawa orat tradisi keberanian, heroisme, dan cinta tanah air sambungnya. Mengenai keberanian, Prabowo dalam rapat perdana tersebut menekankan bahwa para menteri harus berani dan tidak ragu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, birokrasi di pemerintahan seringkali dianggap mempersulit, bukan mempermudah kebutuhan rakyat. Jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, dan kita akan segera menggantinya, sambungnya. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan raikat. Saudara saya beri weunang, coput, dan suruh tinggal di rumah saja dari, pada bikin susah kita, pungkasnya. Dalam rapat kabinet perdana, Prabowo juga meminta semua menteri untuk efisien dalam mengelola anggaran dengan mengurangi acara-acara, seremonial, dan perjalanan luar negeri yang tidak perlu. Saya minta menteri keuangan, saya minta semua menteri koordinator, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi, tutur Prabowo. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi, tutupnya.